doa pagi Tuhan Yesus engkau lah andalanku dan sumber kekuatanku selamanya dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus amin Tuhan Yesus yang maha baik kubuka hari ini dengan bertelut di hadapanmu seraya menadah kekuatan padamu untuk menjalankan perutusanmu ya Tuhan Yesus ada sederet tugas yang harus kulaksanakan pada hari ini Tuhan Yesus sumber kekuatanku berkenanlah engkau menganugerahkan kekuatan kepadaku dalam peciarahan hidup hari ini terutama tatkala persoalan dan kesulitan menghadang langkahku Tuhan Yesus aku yakin dan percaya engkau lah andalanku dan sumber kekuatanku selamanya Tuhan Yesus aku bersyukur atas perutusan yang engkau percayakan kepadaku melalui perutusan itu aku memaknai peciarahan hidup ini namun tak jarang aku kurang berani melangkah tatkala persoalan menimpa hidupku Tuhan Yesus aku kerap rapuh ketika beban hidup terasa berlebih ya Tuhan Yesus engkau sungguh memahami aku kekuatanku untuk menyangga beban hidup terbatas tolonglah aku ya Tuhan Yesus agar aku kuat menyangga semua beban hidupku dalam namamu ya Tuhan Yesus dalam suratnya kepada jemaah di Filipi Rasul Paulus mengingatkan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan di dalam kekuatan kuasanya Ya Tuhan Yesus menjadi kuat di dalam engkau adalah keyakinan bahwa engkau berdaulat dalam segala perkara yang kuhadapi Ya Tuhan Yesus kuyakini sungguh mengandalkan kekuatanmu merupakan sumber kekuatan terbesar di dalam hidupku dan taat pada kuasa kasihmu yang tiada tara akan meneguhkan aku dalam menghadapi semua perkara yang menghampiriku Ya Tuhan Yesus gunung batu perlindunganku betapa engkau senantiasa mengalirkan kekuatan kepadaku di sepanjang waktu engkau sungguh andalanku Allah yang hidup dan berkarya dulu, sekarang, dan selamanya Tuhan Yesus aku meyakini sungguh sebagaimana ungkapan Rasul Paulus segala perkara dapatku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Tuhan Yesus topanglah aku agar senantiasa kuat dalam segala perkara dan cobaan yang menghadang perciarahan hidupku Tuhan Yesus kuserahkan seluruh hidup dan harapanku ke dalam kekuatanmu berkenanlah engkau mengaruniakan keberanian kepadaku untuk menjalankan perutusanmu di dalam engkau aku akan berani menghadapi semua tantangan hidup yang sejatinya mendewasakan imanku Tuhan Yesus juru selamatku berkatilah aktivitasku pada hari ini semoga aku senantiasa memiliki keberanian untuk terus melangkah menapaki pematang kehidupanku Tuhan Yesus aku yakin dan percaya engkau lah andalanku dan sumber kekuatanku selamanya ia Yesus sertailah berkatilah dan lindungilah kami sepanjang hari ini berikanlah rahmat kesehatan keselamatan keberuntungan dan kemakmuran pada hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat amin salam maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus santa maria bunda alah doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati amin salam Yusuf pria yang tulus mempelai murni maria ayah mesias keturunan daud terpujilah engkau di antara pria dan terpujilah Yesus putra Allah yang dipercayakan kepadamu santo Yusuf pelindung kerja semesta lindungilah keluarga keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi dan dampingilah kami pada waktu kami mati amin kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan roh kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad amin terpujilah nama Yesus Maria dan Yosef sekarang dan selama lamanya amin marilah kita memohon berkat Tuhan untuk bekal perciarahan hidup kita sepanjang hari ini semoga dan putra dan roh kudus amin salam dan doa Dustinus Juwadi FIC Terima kasih Sampai jumpa